Ya pemirsa Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi dalam pencegahan perdedaran narkoba di Provinsi Jambi akan terus kampanyekan perangi narkoba baik dalam pengejaran maupun edukasi kepada masyarakat. Anggota Komisi 3 DPR RI Pangeran Kairul Saleh mengatakan bahwa narkotika sudah tersebar sampai ke desa-desa bahkan di kalangan sopir truk dan petani perkebunan di Jambi. Dan ia berharap instansi terkait dapat menangani hal tersebut dan mengurangi penghuni lapas. Dan saya sedih sekali, sangat berhati sekali, tadi dilaporkan oleh Pak Wisnu, KABNMP bahwa masyarakat-masyarakat desa kita ini sudah menggunakan narkotika sampai ke desa-desa, terutama para petani, sawit, sopir, dan lain sebagainya. Dengan demikian, Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Jambi, Brigjen Polwis Nuhandoko menjelaskan, Provinsi Jambi diapit oleh dua provinsi besar, yaitu Sumatera Utara dan Sumatera Selatan. Dan Jambi menjadi daerah lintasan, sehingga banyak jalur masuk untuk pengedar narkoba. BNN Provinsi Jambi juga memiliki strategi di hulu, yaitu melakukan pencegahan dan terus kampanyekan perangi narkoba atau war on drugs. Katakanlah kami mengeluarkan kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bagaimana bisa mencegah penyalahgunaan dan pemerintahan narkoba. Dengan apa? Kampanye perang melawan narkoba. Sekali lagi, kampanye perang melawan narkoba atau war on drugs. Tentunya bukan hanya lip service saja. Bagaimana caranya ya? Tentunya edukasi, literasi, sosialisasi, baik secara langsung maupun dengan melalui media sosial. Termasuk mengajak masyarakat, Pak? Betul, seluruh stakeholder dan komponen masyarakat. Karena apa? Punya undang-undang pasal 104, jelas itu. Peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan. Untuk apa? Ya tadi perang melawan narkoba. Iqbal, Jek TV, Peloporkan.